Kita masuk ke kabar yang pertama, tim opsional unit duo Jatan Raspolda Sumsel berhasil ngelumpuh ke salah sikok pelaku begal sadis yang beraksi di kawasan simpang BLK. Pelaku dinjuk timah panas karena berusaha ngelawan, singgau salah sikok anggota Lukopas penangkepan. Inilah Dio Revo Ricardo, pelaku begal sadis yang dilumpuh ke tim opsional unit duo Jatan Raspolda Sumsel karena berusaha ngelawan pas nak ditangkep, singgau salah sikok anggota ngalami lukoh karena ditombor oleh pelaku. Tersangko beraksi bersama kedua kawannya yang mana salah sikok tersangko bernama Epriongki alias Ahong sudah ditangkep duluan. Jelak sinyo, kawanan ini beniat nak begal Yunita, penjajot tahu yang balik dari pasar. Pas di TKP, para tersangko memepet korban, singgau ngelukoi tangan kanan korban guno ke celurit. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangko yang merupakan warga sunggi pinang rambutan Banyuasin ini residivis kasus kepemilikan senjata tajam. Selama Repo melakukan perlawanan sehingga ada salah satu dari utama yang melakukan tindakan tegas terukur karena untuk membatasi perlawanan tersebut. Kemudian yang bersangkutan juga tidak menutup kemungkinan dari hasil pendidikan kami melakukan di beberapa kejadian atau melakukan di beberapa TKP dengan modus yang sama. Dan tersangko atas nama Repo ini sudah merupakan residivis di tahun 2022 dalam perkara jatat aja. Ini anggota kita terluka juga nih? Ya, mengalami luka tapi sudah diobati dan sudah dirawat. Lagi bukan dirawat tapi diobati dan sudah merapatkan. Mbak ini tersangko masih dilakukan pemeriksaan serta pengembangan lebih lanjut dengan dijerat pasal 365 KUHP. Polisi menghimbau ke pelaku yang lain untuk menyerah ke diri ke prodas Sumsel. Mulia di Paltipi